Sekarang kita lihat Umat Islam hari ini Sedang menghadapi masalah yang besar Sedang menghadapi peristiwa-peristiwa yang luar biasa Tapi kita tidak boleh putus asa Kita tidak boleh lemah Ista'in wa la ta'ajiz Mintalah tolong kepada Allah dan jangan kamu putus asa Jangan kamu menjadi lemah Allah berjanji Dan sudah menjadi keputusanku kata Allah Aku akan menolong orang berhiman Sesungguhnya aku akan menolong utusan-utusanku Dan orang-orang yang berhiman Pasti kita ditolong oleh Allah Pasti Allah akan menolong orang-orang yang berhiman Maka apapun yang terjadi di depan kita Apapun yang kita hadapi Jangan kita pernah sekali-kali berputus asa Daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita putus asa Berarti kita sudah masuk ke perangkap setan Kita sudah masuk ke dalam tipu daya setan Yang akan membuat kita rugi Yang akan membuat kita menyesal Yang akan membuat kita sengsara di akhirat nanti Tapi kalau kita tidak putus asa Pertolongan Allah dekat dengan kita Bantuan Allah dekat dengan kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Berjanji akan mendengar Rimpian kita dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa-apa yang kita dengar Pada malam hari ini Walaupun singkat Membuat kita Menjadi hamba-hamba Allah Yang tidak pernah putus asa Dalam hidup ini Yakinlah wahai hamba-hamba Allah Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Yang perintahkan kita Untuk minta kepadanya Dan Allah siap memberi Apa yang kita minta Maka jangan ragu-ragu Jangan ragu-ragu Dengan janji Allah Berapa banyak orang yang sakit Lebih berat daripada Apa yang kita lihat Allah subhanahu wa ta'ala Berapa banyak orang yang punya masalah Lebih berat daripada apa yang dia rasakan Allah selesaikan masalah Berapa banyak orang-orang yang gelisah Allah berikan kebahagiaan Kenapa? Karena dia tidak putus asa Karena dia yakin dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Itulah senjata orang beriman Itulah senjata kekasih Allah Dia punya doa Dia punya Allah Doa itu senjatanya orang beriman Gunakan doa itu Dengan yakin Tawajuh Tadaruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi sayangnya orang beriman hari ini Lupa dengan senjata tersebut Sayangnya orang beriman hari ini Lupa bahwa dia punya doa Dia hanya mengandalkan otak Dia hanya mengandalkan usaha Dia hanya mengandalkan lobby Dia hanya mengandalkan akal 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 Peristiwa yang berat Dalam waktu yang berdekatan Setelah banyak sahabat yang meninggal Di perang Uhud Termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah r.a Meninggal Bagaimana sedihnya hati Nabi SAW Disusul lagi dengan peristiwa Bi'ru ma'una Disusul lagi dengan peristiwa Dhatul Ragi Yang menyebabkan banyak sahabat-sahabat Pilihan Nabi meninggal dunia Bertubi-tubi masalah saat itu datang Kepada Nabi Muhammad SAW Tapi Nabi contohkan kepada kita Nabi contohkan kepada ini Umat tidak boleh berputus asa Yang meninggal saat itu Bukan sembarangan sahabat Sahabat-sahabat pilihan Karena mereka datang Minta kepada Nabi Untuk dikirim Kurra Orang-orang ahli Al-Quran Untuk mengajarkan Orang-orang yang baru Mau masuk Islam Ternyata sampai disana dibantai Sampai disana dibunuh Setelah perang Uhud Yang meninggal Yang menyebabkan Banyak meninggalnya sahabat Peristiwa Peristiwa demi peristiwa terjadi Sebagaimana yang terjadi sekarang Banyak umat Islam Yang mengalami Kesedihan Banyak umat Islam Yang mengalami penindasa Banyak umat Islam Yang mengalami kesusahan Tapi kita tidak boleh putus asa Kita tidak boleh putus asa Dan jangan buat orang lain putus asa Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Tidak Janji Allah pasti akan datang Pertolongan Allah pasti akan datang Allah subhanahu wa ta'ala Maha segala-galanya Kita punya Allah Gunakan senjata doa itu Untuk minta kepada Allah Gunakan kedekatan kita dengan Allah Untuk menyambut pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala Allah pasti tolong kita Asalkan kita mau bersyuguh-syuguh Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.